parameter pencemar udara apa kualitas udara apa parameternya PM PM itu singkatan Particulate Matter ya Particulate Matter Assalamualaikum Wr Wb pelajaran kita pelajaran kita topiknya adalah metode analisis kuantitatif kuantitatif ataupun matematik matematis jadi semua aspek yang kita analisis dari kualitas lingkungan adalah nilainya kuantitatif contohnya adalah misalnya banjir ya banjir banjir itu penyebab banjir kalau suatu wilayah suatu lingkungan kondisinya kebanjiran banjiran itu sama dengan adanya genangan kalau banjir itu ya dikonotasikan kualitas lingkungannya itu adalah buruk ya buruk kalau buruk itu nilainya adalah kualitatif sekarang pertanyaannya bagaimana kita mengkuantitatifkan kata banjir siapa yang bisa yang menjelaskan kita menganalisis kualitas lingkungan misalnya lingkungan DKI Jakarta banjir itu kan konotasinya adalah kualitas lingkungan yang buruk kalau rumah kita kebanjiran kan buruk ya dampak negatifnya banyak pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita menganalisis dalam bentuk kuantitatif kuantitatif banjir debit airnya Pak debit air apa air dari hujannya nah kalau hujan namanya cu curah ya oke bagus jadi curah hujan curah hujan itu apa ukurannya pernah dengar dari BMKG milimeter per ada yang tahu curah hujan curah hujan itu adalah milimeter atau cc per detik per menit per jam per hari dan selesnya ya nah biasanya itu dihitung adalah per jam per jamnya jadi satu jam jam itu hujannya yang ditampung dengan alat tertentu nah berapa milimeter berapa milimeter ya milimeter kb atau berapa cc selama satu jam nah itu adalah ukuran curah hujan nah dibandingkan dengan curah hujan yang standar kalau curah hujan di Jakarta Mbama adalah ukurannya 20 280 milimeter atau 280 cc per jam nah tinggal kita itu sekarang hujan gak di lingkungannya kalau di limau sekarang hujan ini kampus limau hujan nah kampus limau hujan itu ditampung dengan alatnya tentu ya dengan alat yang standar nah berapa berapa cc dalam satu jam kalau melewati standar maka dikatakan curah hujannya tinggi nah kalau curah hujannya tinggi menimbulkan banjir maka faktornya adalah curah hujan ya semakin tinggi eh semakin banyak air yang menggendangi tidak mampu ditampung oleh lahan oleh tanah masuk diserap ke dalam tanah maka semakin buruk kualitas paham ya itu kalau kita menganalisis kualitas lingkungan dilihat dari parameter atau faktor banjir ya banjir kalau analisis kuantitatif matematis kemacetan lalu lintas bagaimana kita mengkuantitatifkan kemacetan lalu lintas apa ukurannya dulu Pak Reda sudah pernah menjelaskan itu cinere macet nah macet itu kan kualitas lingkungannya kan buruk apa ukurannya pertanyaannya apa ukuran kemacetan kilometer per jam banyaknya kendaraan Pak banyak kilometer per jam ada artinya kecepatan ya kecepatan laju kendaraan bermotor di jalan itu dalam satuan kilometer per jam kemudian dari Jafar Farha Farha menjelaskan jumlah antrian jumlah antrian kendaraan bermotor pada saat macet jumlah antriannya semakin panjang semakin banyak maka dikatakan macet tapi kalau antriannya hanya dua mobil itu bukan macet namanya ya oh di cinere dari arah limo macetnya itu mulai dari kampus limo sampai pasar cinere atau mall cinere nah itu macet mengindikasikan kualitas lingkungan cinere dilihat atau diukur dari tingkat kemacetan adalah buruk standarnya berapa jadi kita bandingkan dengan standar atau bakumoto oke banjir macetan kemudian yang secara matematis lainnya adalah pencemar parameter pencemar parameter pencemar udara apa kualitas udara apa parameternya PM 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 itu singkatan particulate meter ya particulate meter ya debu ya particulate meter nah particulate meter itu ada ukurannya yang terkecil berapa yang masih bisa dilihat oleh mata particulate meter siapa yang tahu PM berapa 25 PM 25 PM 25 terlalu kasar itu yang paling halus itu adalah PM 0,25 maksudnya 0,25 mikron kalau tadi PM 25 besaran partikulannya adalah 25 mikron ya berarti itu lebih kasar nah oke lah ambil parameternya PM 25 PM 25 tadi diukur berapa jumlahnya kemudian dibandingkan dengan standar standar bakum mutu emisi 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 untuk parameter PM ya itu kalau seandainya hasil riset kita hasil pengamatan kita menunjukkan angkanya lebih tinggi dibanding bakum mutu maka kualitas lingkungannya dianggap buruk ya nah pada pelajaran hari ini pada powerpointnya saya lebih banyak menampilkan pencemaran udara yang yang menggunakan rumus-rumus ya pencemar bagaimana kalau kenderaan bermotor kecepatannya sekian konsumsi bahan bakarnya sekian nah anda jangan 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 anda jangan jangan merasa dirumikan oleh adanya rumus-rumus tadi rumus-rumus matematika tidak tidak perlu dihafal tapi perlu diketahui ya tidak perlu dihafal karena anda bukan praktisi itu yang biasa saya gunakan pada waktu saya jadi konsultan dulu di WUI untuk meneliti kualitas lingkungan perkotaan dilihat dari kualitas ambient ya ambient termasuk juga kualitas emisi 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 gas buang kendaraan bermotor kemudian juga ada penghitungan kualitas kebisingan bising bising itu ukurannya apa ukurannya apa bising suara bising ya decibel disingkat dengan D kecil B nya besar nah disitu kan ada simbolnya D kecil B nya besar kemudian ada A artinya apa ini apa yang tahu decibel A kemudian ada juga decibel B ditulis dengan D BB ada yang tahu tidak tahu ya oke kalau decibel A itu adalah tingkat kebisingan yang masih bisa ditampung atau diterima oleh telinga kita ya telinga manusia tapi kalau DBB itu adalah apabila bising itu tidak lagi mampu diterima oleh telinga kita jadi bisingnya misalnya bising bising bom bising bahan peledak bising kalau dulu ada teknologi paku bumi yang bunyinya luar biasa yang menggetarkan nah itu diukur dengan decibel B oke decibel high adalah untuk tingkat kebisingan yang masih mampu di di diterima oleh kuping manusia telinga manusia tapi batasnya adalah 85 decibel 825 eh sorry 85 decibel kita mendengar suara yang suara yang apa namanya steady steady itu tetap ya misalnya kita berada di sekitar pesawat perban yang sedang mesinnya sedang apa beroperasi atau pada waktu pesawat mau take off ataupun turun apa namanya landing ya take off naik perban landing itu turun nah pada waktu itu itu suaranya di atas 85 nah di atas 85 decibel manusia itu hanya punya toleransi selama 15 menit nanti tabelnya bisa dilihat dari apa peraturan menteri tenaga kerja jadi kalau pekerja bekerja di ruangan yang bising misalnya bunyi mesin mesinnya itu kalau diukur suaranya itu di atas 85 ya 85 decibel nah maksimum orang berada di dalamnya itu hanya 15 menit apabila orang berada dalam suatu ruangan yang suaranya di atas 85 menit maka akan terjadi dampak negatif pada pendengaran yang bersangkutan ya jadi amannya suara yang dipeluhkan oleh mesin di di mesin atau di pasar atau di manapun manusia itu hanya mampu menerima tanpa mengalami dampak negatif itu hanya 15 menit setelah 15 menit dia harus keluar dari ruangan itu kemudian tanpa ada pengaruh suara yang tinggi kemudian setelah satu jam dia boleh kembali ke situ tapi lamanya adalah dipatasi 85 eh sorry selama 15 menit demikian seterusnya ya jadi nilai bising adalah decibel nah analisis kualitas lingkungan secara kuantitatif matematika adalah itu ya harus ada satuan yang terukur dan dapat diukur nah lingkungan hidup kita itu kan terbagi tiga lingkungan tanah satu ya kedua lingkungan pencemaran itu yang mengakibatkan kualitas lingkungan berubah berubah buruk pada udara apa satu bising dua polutan polutan apa polutan udara kotor kotor nah apa ukuran parameternya apa ada CO CO ada CO2 ada NO2 ada SO2 kemudian fisika lainnya adalah bising kemudian pencemar udara lainnya adalah selain bising apa kualitas udara kualitas lingkungan udara apa nama pencemar pencemaran lainnya tadi bising ada partikuler kemudian ada apa vibrasi ya vibrasi itu getaran kita naik kereta bergetar kita berada radiasi dan apalagi panas apalagi bau kalau bau apa ukurannya parameter bau apa kualitas udara oh udaranya bau apa parameternya lupa siapa yang bisa mengingat kalau bau pesing unsur kimia apa sasti masih ingat ammonia ammonia ya NH berapa itu NH3 NH3 ya NH3 kalau bau pesing bau jengkol pencengnya bau jengkol tapi kalau bau telur busuk apa sulfur 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 apa sulfur dioksida sulfur dioksida ada sulfur dioksida ada sulfur dioksida sulfur dioksida itu SO2 ya ya pak bukan yang bau yang bau A2 ya A2S ya A2S benar kalau SO2 itu kualitas udara kualitas udara dalam bentuk sulfur dioksida berapa berapa miligram per apa sentimeter per meter kuadrat eh per meter kubik kubik nah per meter kubik kuangan oke jadi penceng di udara yang merepresentasikan kualitas lingkungan buruk adalah satu bising dua radiasi tiga bau panas apa lagi getaran pak ya vibrasi apalagi banyak itu vibrasi bau getaran panas bising apa lagi apa ya bisa juga kelembaban kelembaban yang standar itu adalah kelembaban antara 55 sampai 65% ya 55 sampai 65% kalau 55% itu artinya jumlah atau besaran uap air itu sebanyak 55% ada di dalam ruang tertentu jika jika di di bawah 55% maka ruangan tersebut pering karena tidak ada uap air kalau tidak ada uap air maka otomatis oksigennya berkurang kurang gitu ya pernah lihat orang sakit asma dikasih apa hidungnya dipasang apa inhaler iya inhaler bukan yang yang bengek inhaler itu orang yang hidungnya tersumbat tapi yang 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 ngomong berbukan siapa itu siapa yang menyebut inhaler siapa inhaler itu kan yang yang dihirup itu ya iya itu untuk apa namanya kalau kita lutar sumba hidungnya di inhaler tapi secara normal normally di dalam ruangan itu RH nya di bawah 45 itu termasuk kering nah kalau RH itu singkatan apa siapa yang tahu ada yang tahu RH RH relative human dd ya human ya relative humidity bagus jaluk putri relative relative humidity jadi gini apa kita itu di tidak tahu di kiktifitas tidak berlaku kurikulung kampus mereka KKM jadi ada program namanya program pertukaran mahasiswa pertukaran program jadi mahasiswa di teknik itu harus mengambil mata pelajaran di perguruan tinggi lain nah tadi saya menghubungi jadi syaratnya harus dengan perguruan tinggi yang berada di wilayah Indonesia Timur tadi tadi saya menelepon Dekan Fakultas Teknik Universitas Khairun di Ternate untuk kerjasama jadi mahasiswa Fakultas Teknik itu boleh kuliah dari di Universitas Khairun satu lagi ada Universitas Musamos di Ternate eh sorry Musamos di Merauke Merauke Timur jadi mahasiswa kita nah mahasiswa dari sana juga belajar ke itu itu yang terbaru sekarang kalau di Klikas kayaknya enggak deh enggak berlaku oke selanjutnya kita kembali ke laptop membahas masalah analisis kualitas lingkungan metode kuantitatif ya metode kuantitatif tadi terakhir saya ngomong apa ya sebelum saya nelfon tadi bos 0 masih ingat saya bahas apa kualitas udara bau ya nah udara udara bau ya jelas lingkungannya kualitasnya jelek udara bising lingkungan bising nah itu menunjukkan kualitas lingkungan buruk nah apa ukurannya secara matematis ya ukurannya ukurannya lah decibel alat ukurnya sekarang apa Rizka alat ukur bising apa alatnya alat ukur nah orang Kesmas harus tahu alat ukur bising mengukur kebisingan alat ukurnya apa satuan ukurannya tadi decibel alat ukurnya namanya apa ada itu alatnya di lab Kesmas ada nama sound level meter bukan pak apa pani sound level meter ya benar ya benar sekali sound level meter kalau dibaca bahasa manusianya meteran tingkat bunyi ya bunyi kalau bunyi itu belum bising tapi kalau bunyinya itu bisingnya lebih dari 85 kira-kira kira-kira Pak Reda ngomong ini kebisingannya berapa sound level meternya berapa soundnya berapa kira-kira tergantung Pak Pak Reda ngomong sekarang suaranya berapa berapa decibel kira-kira sekitar 40 sampai 60 kalau misalnya jarum jarum peniti jarum jahit peniti jatuh itu masih kedengaran dengan telinga kita sekitar 30 20 30 decibel tapi kalau jarumnya jatuhnya di mana ketumpukan tepung terigu atau tepung apioka yang gak kedengaran nilai decibelnya rendah sekali jadi di bawah 20 kalau di bawah 20 telinga kita gak bisa mendeteksi apalagi orang kayak saya orang yang sudah bau tanah bau tanah itu 60 60 atas oke sekarang kualitas udara kira-kira itu kualitas tanah apa parameternya yang menyatakan kualitas lingkungan buruk apa di tanah apa nah dulu Pak Rida sudah ngatakan itu kalau suatu kota lingkungan tanahnya bagus dapat hadiah penghargaan apa namanya suatu kota berhasil memperoleh memperoleh penghargaan di bidang pengelolaan lingkungan tanah atau pengelolaan sampah namanya Adipura bukan Pak ya benar Pak Adipura kalau berhasil mengelola kualitas air namanya apa programnya program pengelolaan lingkungan air apa yang masih ingat pro tadi Adipura Adipura itu lebih ke sampah gak banyak sampah bersih nah itu dapat penghargaan Adipura jadi kalau suatu kota suatu pabupaten berhasil mengelola sampah atau dengan kata lain tingkat kebersihan lingkungannya baik kalau lingkungan baik berarti kualitas lingkungannya baik lihat dari kemarin ayo Pani Putri apa pengelolaan pengelolaan nama programnya apa nama ya pro kasih siapa yang jawab halusannya Laura Pak Laura Laura Patricia Laura Patricia pro kasih singkatan apa itu Pani masih ingat program kali bersih Pak ya pro kasih program kali bersih apa program kali bersih nya apa saja program program kali bersih salah satunya adalah normalisasi nah normalisasi semua apa diantaranya pelasana penataan bantaran sungai gak boleh ada bangunan gak boleh ada MCK supaya kalinya bersih oke sampai sampai gak boleh ada pro kasih untuk air ya kali bersih untuk udara apa namanya pro blue sky Pak blue sky ahid nur hidayati blue sky bahasa indusia apa ahid langit biru ya bagus program langit biru nah apa program langit biru yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah dalam mengelola kualitas lingkungan udara meminimumkan pencemaran udara program langit biru itu apa saja yang sudah dilaksanakan nah ini diskusi kita menarik nyambung dengan kesenatan program langit biru program blue sky blue sky program apa saja yang sudah dilaksanakan penggunaan BBM ramah lingkungan ya BBM implementasinya satu apa namanya menggunakan transportasi masal ya mengurangi penggunaan kenderaan pribadi kemudian mengkonversi jenis bahan bakar bahan bakar yang dulu dipakai misalnya solar diganti dengan biodiesel ya kemudian itu di tingkat transportasi kemudian di tingkat industri apa program lagi yang mengkonversi penggunaan batu barang ya batu barang dihapus diganti dengan jenis bahan bakar yang lebih ramah lingkungan dibanding batu barang bisa gas bisa juga solar atau solar sekarang diganti lagi dengan biosolar atau biosolar teknologinya diganti menggunakan menggunakan teknologi yang tidak perlu bahan bakar menggunakan apa listrik ya benar listrik kalau listrik kan ada asapnya ada asapnya di mana kita pakai listrik ini di rumah misalnya biasa bakar roti pakai batu pakai arang asapnya banyak itu diganti pakai roti bakar roti bakar apa namanya khusnul tangkang roti itu apa namanya ada namanya enggak tapi tahu ya oh ya bikin kopi biasanya ceretnya dipanasi pakai kompor sekarang gak perlu lagi bikin kopi ceretnya dipanasi pakai kompor tapi dipanasi menggunakan list listrik gak ada asap rumah kita tapi asapnya tetap ada di PL dimana PLN PLTU di PLN gak ada asap yang ada adalah di PLTU kalau PLN itu kan tugasnya mendistribusikan listrik nah yang memproduksi listrik itu adalah PLTU walaupun itu adalah bagian dari PLN ya PLTU PLTU singkatan apa pembangkit listrik tenaga uap mantep lalu pembangkit listrik tenaga uap nah yang pembangkit listrik yang ramah lingkungan dibanding uap apa matahari air air juga bisa PLTA namanya atau hidro mini hidro ya sekarang namanya teknologi mini hidro istilahnya atau dulu namanya adalah PLTA kemudian nantinya lagi yang ramah lingkungan adalah PLT PLT matahari matahari ya matahari pakai solar ya solar cell nanti itu adalah PLTN PLTN apa nuklir nuklir itu yang belum terrealisasi dunia mengatakan nuklir itu sudah ramah lingkungan mengapa di Indonesia masih dianggap berbahaya tau gak belum bisa mengolahnya pak belum bisa belum bisa mengolahnya kalau saya menyebutnya karena kita itu dibodohin oleh anggota DPR kenapa kita dibodohin oleh orang DPR karena yang dagang batubara itu adalah orang DPR ada gak rakyat yang jual batubara enggak kan jadi menurut saya yang dagang batubara itu adalah politikus 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 gak ada rakyat yang jual batubara kalau PLTN nuklir ada gak yang jual anggota DPR mereka takut ya jadi yang mengerti tentang nuklir itu adalah pemerintah sudah ada Direkturan Jenderal nuklir energy nuklir kita punya pulau 17.500 selbya diambil satu pulau jadikan satu pulau itu adalah tempat pembangkir istri tenaga nuklir kemudian dialirkan melalui kabel bawah laut kalau misalnya terendam banjir ini kan jauh dari Monsiak bisa 17.500 pulau jadi niatnya yang belum ada ya memudah nanti pemerintah Jatowi dan seterusnya bisa terbuka lagi dan memang sudah diperdisi bahwa ke depan itu semua tambang batubara itu akan ditutup oleh siapa oleh milenial milenial gak mau lagi merusak lingkungan batubara itu kan tumbuhnya jutaan tahun dibakarnya cuma satu jam ya kemudian mengeluarkan asap asapnya itu temannya sulfur dioksidanya tinggi PB PB nya tinggi PB apa itu kalau solar dimakar atau batubara dibakar mengeluarkan PB PB itu apa timbal bukan pak ya betul timbal Natasha timbal singkatan PB itu apa sudah yang tahu yang kini kan ada yang dari sekolah analisis kini ya pak plumbum betul akhir dari SMA analis ya ah tidak yaki bukan SMA biasa IPA pak jadi plumbum PB ya tersebut timbal dulu di bensin ada timbalnya berapa sekarang bensin timbalnya dikurangin ya itu salah satu mengelola apa namanya mengelola ini tadi ya apa blue sky ya blue sky mengkonversi penggunaan bahan-bahan kalau di rumah kalau di rumah tahun 70-an itu menggunakan kompornya kompor meleduk nah mengelola menggunakan bahan bakar minyak kalau minyak tanah dibakar asapnya racunnya banyak kemudian diganti dengan gas nanti gas sudah mulai terbatas yang laban lingkungan menggunakan listrik nanti kalau listrik semua pemarket listrik harus menggunakan bahan bakar yang lebih ramah ya oke ada tanah mengelola tanah namanya apa tadi buka tadi ya blue sky prokasi secara kontitatif apa ya oke sampai disini ada pertanyaan khusus minta tolong di screenshot semua alaman ada ada 5 5 5 5 5 5 coba muka-muka cantiknya diperlihatkan nanda desi natasha mukanya dibuka supaya dipoto oleh screenshot oleh khususus lalu sama apa namanya sama itunya khususus ya apa daftar khususus peserta mungkin bisa absen di inner nipal lupa oh ya tidak bisa ini boleh nanti belakang saja terima hdm lanjut khususus di halaman berikutnya sandro sandro belum bukan namira ada salah terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Pak Terima kasih Terima kasih Pak Terima kasih Nol Sama-sama Pak Terima kasih Terima kasih.